Intro Masih bersama saya Rahi Jafar, pemirsa dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Ratusan orang tua di Mataram rela mengantre dan berdesakan saat mendaftarkan anaknya masuk sekolah favorit Baru sembilan bulan bertugas, penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat diganti ke Mendagri Ratusan jemaah haji kelompok terbang dua tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, seorang diantaranya meninggal di Tanah Suci Intro Kementerian Dalam Negeri mengganti penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Gita Aryadi Usaha ditunjuk sebagai penjabat sementara sejak bulan September 2023 Jabatan gubernur sementara akan dipegang oleh Majenteni Purnawirawan Hassanuddin Yang sebelumnya merupakan penjabat gubernur Sumatera Utara Penggantian tersebut dilakukan karena lalu Gita Aryadi akan mencalonkan diri sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat pada pilkada serentak November mendatang Selanjutnya lalu Gita akan kembali menduduki jabatan sebelumnya Yaitu Sekda NTW sebelum mengajukan pengunduran diri menjadi ASN Penggantian penjabat gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjamin pelaksanaan pilkada berjalan sportif Dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk meraih dukungan Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tanggal 16 Mei yang lalu Bahwa bila ada izin untuk running menuju pilkada Pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Barat akan digelar serentak di 10 kabupaten kota dan 1 tingkat provinsi Untuk memilih bupati dan pengkali kota serta gubernur pada bulan negeri 4 2024 Emi Kusum mempelopotkan dari kota Mataram Badan pengawas memilih Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan aparatur sipil negara menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala daerah ASN dilarang mengikuti kegiatan politik praktis termasuk mengikuti deklarasi pasangan calon kepala daerah Mulai gubernur, bupati hingga wali kota Bawaslu telah menerima laporan sejumlah ASN yang menghadiri deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Selain memanggil mereka untuk mengklarifikasi Bawaslu juga akan merekomendasikan sanksi ke Komite Aparatur Sipil Negara Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota termasuk juga Provinsi Bisa kita pastikan masih mengawasi aktor-aktor yang dilarang oleh undang-undang dalam melakukan kegiatan politik Atau melakukan pendekatan-pendekatan ke partai politik Nah salah satu yang menjadi sorotan publik dan tentu saja itu menjadi atensi kita Di jajaran Tongawas terkait dengan ASN Bagi ASN yang membandel, Bawaslu siap merekomendasikan sanksi tegas Mulai peringatan tertulis, pemotongan tunjangan hingga mutasi atau penurunan pangkat jabatan Emi Kusuma meleporkan dari Kota Mataram Mareknya parkir liar diseroti dinas perhubungan Kabupaten Lombok Barat karena keberadaannya yang meresahkan Selain banyak diprotes masyarakat, Mareknya parkir liar juga membuat retribusi menyusut dari target BEMDA menyiapkan skema penertiban petugas parkir di seluruh wilayah Untuk menjamin kenyamanan warga dan mengurangi kebocoran pendapatan asli daerah Penertiban juga untuk menetapkan tarif retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah Yain Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 3 dan 4 Nanti kita akan inventarisasi dan ini juga perlu kita duduk bersama nanti dengan penda Sehingga kita bisa membedakan mana yang pajak parkir, mana yang retribusi Jadi tidak ada uang aku waktu lagi Ini jelas nanti, ini kita anu dan semua nanti kita akan anu nanti Untuk pengelolaan parkir masyarakat maupun korporasi Dan kita harus berharapkan berpunyi jen Kalau itu kan dia sudah bayar pajak usahanya Yang masuknya masyarakat, sekolah-sekolah juga ya? Iya nanti kita akan kesana Penertiban retribusi parkir akan dilakukan secara bertahap di 300 titik Yang tersebar di perkotaan, kawasan wisata, kantor layanan publik Hingga kawasan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat Hairul Amri memaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Proyek pelebaran jalan nasional oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Lombok Utara Terus dikebut untuk memastikan tuntasnya infrastruktur bidang ekonomi dan pariwisata Salah satunya dengan membebaskan 1.147 bidang tanah milik warga Yang direalisasikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Namun dari jumlah itu, masih tersisa 249 bidang tanah yang belum terbayarkan Karena alasan pemiliknya tidak diketahui Atau karena lahan masih dijadikan jaminan utang pada pihak lain Meski demikian, PMD Optimis Kelebaran jalan nasional sepanjang 41,6 km tersebut Bisa selesai tepat waktu pada bulan Juni ini Kalau terkait dengan progres Dari target 1.157 bidang dengan luasan 40,510 meter persegi Itu semua sudah direalisasi terbayar Tetapi untuk tanah masyarakat Ada beberapa sih kendala yang kemarin Karena pertama, banyak juga sertifikat-sertifikat yang terdampak Itu sudah dibebankan dengan hak tanggungan Jadi, di samping hak tanggungan Ada juga masyarakat yang terdampak ini Tidak ditahu berdomisili di mana Ada juga bidang tanah yang masih dalam sengketa Pembangunan proyek Jalan Nasional menelan anggaran sekitar 94,8 miliar rupiah Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi warga dan sektor pariwisata di kawasan tersebut Emi Kusum memeloporkan dari Kabupaten Lombok Utara Terima kasih Terima kasih